Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada hari ini tentunya kita bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baik untuk kita untuk melakukan aktivitas kita maka marilah kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu Amin Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan demikian Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang Demikian firman Tuhan Dalam hidup banyak pilihan dan setiap pilihan punya konsekuensi Menentukan pilihan itu butuh kecerdasan yaitu tahu diri dan tahu apa tujuan hidupnya Kita bersyukur Tuhan memberi pengetahuan, perasaan, dan naluri untuk menentukan pilihan yang terbaik Adalah memprihatinkan jika seseorang tidak mampu untuk memilih Melalui Nats ini kita diberi wejangan untuk memilih teman bergaul Pernah ada film Tarzan Dia manusia dirawat oleh binatang di hutan Setiap hari bergaul dengan binatang di hutan Akhirnya dia pun meniru cara berjalannya, cara berbicaranya, cara makannya, dan yang lain-lain Demikian juga kita saat ini Saking bergaulnya kita dengan gadget Itu telah mempengaruhi kita untuk bersosialisasi Padahal belum lagi teknologi artificial intelligence Hologram, robot, dan yang lain-lain yang akan segera muncul Pasti akan berpengaruh juga pada cara pandang kita terhadap diri, terhadap sesama, dan terhadap dunia Dikatakan dalam Nats ini bergaul dengan orang bijak akan bijak Mengapa demikian? Sebab diri kita ini akan terdorong meniru Terdorong untuk berpikir serta bertindak sebagaimana cara orang bijak berarti Semakin lama bergaul dengan mereka Maka karakter kita pun akan menyerupai mereka Demikian juga jika berteman dengan orang bebal Orang bijak atau wise yang dimaksud yaitu orang yang berhikmat Yaitu orang yang selalu dan selalu mau belajar Sementara orang bebal itu bukan bodoh secara kognitif Tetapi orang yang tidak mau mendengar Sudah tahu salah Masih tetap dilakukan Sudah tahu ada lubang di depan Namun masih juga terperosok Itulah yang disebut dengan bebal Saudara-saudari Setiap orang punya karakter Namun tidak ada keharusan bahwa kita harus menyatu Atau bahasa sekarang sefrekuensi Dengan semua karakter Menghargai dan menghormati setiap orang itu harus Namun untuk bergaul Untuk dekat Kita butuh kecerdasan Untuk itu Mari memperlengkapi diri Menjadi pribadi yang bijak Agar kita boleh menjadi teladan Menjadi inspirasi Bagi banyak orang Amin Ya Tuhan Allah kami bersyukur Melalui firmanmu Kami telah diingatkan Untuk bijaksana di dalam Pergaulan kami sehari-hari Agar Setiap umatmu Boleh menjadi saluran berkat Melalui hikmat dan kebijaksanaan Sebagai buah dari pergaulan kami Untuk itu Biarlah kami juga bergaul Dengan engkau melalui firmanmu Sehingga dengan demikian Kami akan semakin mengenal Tuhan Makin mengerti kehendak Tuhan Untuk kami lakukan Ajar kami Untuk benar-benar Mengenal diri Dan tahu tujuan hidup kami Oleh karena itu Sebelum bertindak Kami pun Mempertimbangkan segala sesuatu Itu dengan matang Sehingga tidak Mendatangkan celaka Atau kehidupan yang malang Ya Allah Bapak hari ini Lindungilah kami dalam aktivitas kami Tolong kami Dan yang sekolah engkau berikan Kepada mereka semangat untuk belajar Dan juga yang bekerja Biarlah semakin Bersuka cita Untuk melakukan yang terbaik Seturut dengan kemampuannya Dan biarlah setiap Jemaat Tuhan dan umat percaya Selalu dengan sungguh-sungguh Melakukan pekerjaannya Untuk kemuliaan Tuhan Dengarlah doa kami Dalam nama Yesus Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertaimu sekalian Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Saudari Tuhan Yesus memberkati Shalom Salam Horas Amang Inang Jemaat HKBP Keramat Jati Dan seluruh kategorial Bunguan Beserta Amang Inang Pendeta Juga Amang Inang Parhaladu HKBP Keramat Jati Yang dikasih oleh Tuhan Kiranya kita selalu Dalam keadaan sehat Pada kesempatan ini Ijinkan kami Memperkenalkan diri Dari Panitia Pesta Hud dan Gotilon HKBP Keramat Jati Resot Keramat Jati Yang ke-59 Kami mengundang Partisipasi dan kontribusi Seluruh jemaat Baik dalam doa Kesatuan hati Pikiran Dan khususnya Dukungan Dana Kepada Amang Inang Saudara-saudari kami Yang tergerak hatinya Untuk memberikan Dukungan Berupa dana Dapat Menteransper ke rekening Panitia Put dan Gotilon Ke nomor rekening Yang tertera Di bawah ini Bank B ini Nomor 178 68 14859 Atas nama Panitia HKBP Keramat Jati Besar harapan kami Acara kita ini Dapat Terselenggara dengan baik Damai Hikmat Dan penuh sukacita Terima kasih Atas perhatian Dan dukungannya Semoga kita Semua Selalu dalam Tuntunan Tangan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Salum Horas Terima kasih 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 Terima kasih